Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi di channel Gaisan Petualang Hari ini saya mau pasang bubu payung nih teman-teman Karena ini cuma eksperimen Jadi saya cuma bawa bubu payungnya satu aja nih teman-teman Saya pakai bubu payung yang delapan lubang nih teman-teman Nah sesuai sama judulnya Jadi kali ini saya bereksperimen Pasang bubu payung Pakai umpan kelapa sawit nih teman-teman Nah ini kelapa sawitnya teman-teman Sebelum kita masukkan umpannya Kelapa sawitnya kita geprek-geprek dulu ya teman-teman Karena medianya terbatas nih teman-teman Jadi saya buat gepreknya ini pakai alat seadanya aja nih teman-teman Lebih bagusnya sih ditaruh di atas batu ya teman-teman Kita gepreknya pakai batu nih biar lebih cepat Jadi nggak satu-satu kayak gini ya teman-teman Usahakan gepreknya sampai hancur seperti ini ya teman-teman Ini fungsinya biar keluar aroma kelapa sawitnya nih teman-teman Sama keluar minyaknya nih Jadi memungkinkan lebih menarik ikan-ikan gitu teman-teman ya Geprek-gepreknya kita skip aja teman-teman Biar cepat nih Nah ini umpannya udah saya pasang di bubu payungnya nih teman-teman Tinggal kita pasang ke air nih teman-teman Bismillahirrohmanirrohim Mudah-mudahan hasilnya joss Nggak boncos nih teman-teman Ini pertama kalinya saya pasang bubu payung pakai umpan kelapa sawit ya teman-teman Jadi mudah-mudahan hasilnya joss Oke teman-teman Ini kurang lebih saya pasang 20 menitan ya teman-teman Jadi kita lihat hasilnya nih Apakah eksperimen bubu payung umpan kelapa sawit joss Ataukah boncos Hmm lumayan teman-teman Tuh ternyata nggak boncos nih teman-teman Ini dapat ikan belosok nih Ada berapa ekor nih teman-teman tuh Ada satu ekor Ini di sebelah sana juga ada tuh Dua ekor, tiga ekor nih teman-teman Ada kurang lebih tiga ekor teman-teman Tuh di sebelah sini juga ada nih teman-teman Nah ini ukurannya lumayan cukup besar nih teman-teman Tuh Wah lumayan nih teman-teman ya Jadi umpan kelapa sawit nggak boncos ya teman-teman Bisa dicoba di bubu payung teman-teman nanti Kalau bisa lebih lama lagi ya pasangnya Biar lebih banyak juga hasilnya teman-teman Wah ini ternyata ada udang-udang juga nih teman-teman tuh Wah ada udang-udang kecil juga nih teman-teman Lumayan nih teman-teman Nggak boncos berarti ya teman-teman ya Nah bagaimana menurut teman-teman Apakah teman-teman mau coba Silahkan dicoba ya teman-teman Jangan lupa tinggalkan komentar juga ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya Terima kasih teman-teman yang udah menonton Salam petualang